Selamat malam semuanya, kami lagi buat tenda Maaf teman-teman, agak gelap Kita masuk hutan, sekarang gelap ini lagi buat tenda Ada Bang Iksan, Bang Nur, Bang Ones Dan ada Empu Gelol Ini beliau Agak gelap teman-teman Memang gelap ini sudah Ini kita nyampe disini sekitar jam 10 malam ini Setelah kita dari mancing tadi Kita nyampe disini Di daerah hutan santan Sekitar jam 10 malam ini Ini sudah setengah 23 Artinya jam Setengah 11 Hampir jam 11an ini malam Ya, ini pemasangan tenda kita Pakai saja Takut masuk binatang Ya, ini badan ini Ini badan ini ada musik kurang ini Jadi kalian kalau mau bawa ini penglima tembak Ini penglima tembak namanya teman-teman Bang Nur Artinya tembak jalur Halo, ini namanya penglima jentik Penglima jentik Penglima jentik Mantap Mantap Pokoknya mantap kita malam ini Kita Bertenda Di dalam hutan Tengah-tengah hutan di Kalimantan Betul-betul hutan Betul-betul hutan Perbatasan hutan Antara Kutai-Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur Dengan Kutai Kartanagara Tapi kalau sekarang kita masuknya Sudah ke Kabupaten Kutai Timur Kalau di sini teman-teman Dari Samarinda Kesini sekitar 80 kilo Kita berangkat Dari jam 6 pagi tadi 100 100 ya 65 65 Tambah 38 65 65 Tambah 38 65 Tambah 38 Berarti 100 103 Ya, 103 kilo Kita dari sini Pikirkan dari pagi Kita baru sampai sekarang teman-teman Ini sudah mudah-mudah Awalnya kita masuk jalan tambang Terus kita menyusup dalam hutan lagi Terus kita jalan kaki lagi Selama 3 jam Waduh Mana hujan lagi teman-teman Ya, ini masih basah-basah teman-teman Lihat ini tanahnya nih Becek-becek Delicelicak Ini Inilah teman-teman mau lihat Makanannya di kanan-teman Hah? Makanannya Harus dah Di atasin pindah ke situ Bentar dulu Satu Santai lupa Ambil nafas sejenak pak Sengos-ngosan semua ini pak Ini kapten kita Dalam perjalanan ini Bang Iksan ini Itu mandaunya itu Tidak bisa lepas Pulau tunggur lagi Tidak main-main Mandau itu Kita disini Semua mandau Bah Tidak main-main itu Mandau saya Nah Ini tempilan semua Kita bawa dalam hutan Pusaka Pusaka Karena pusaka itu Terus dibawa ya empu ya Iya takut apa-apa Iya takut apa-apa Karena yang bagus itu Kita bawa Yang tidak bagus Kita tinggal di rumah Itu prinsipnya Bagaimana empu? Iya Kalau tidak bagus Ngapain kita bawa Nebas pohon Tidak bisa Bagaimana Paling menjentik Nah ini empu gelol Teman-teman Ini dia Juru jalan kita Ini juru jentik kita Itu juru ramu Empu juru mancing Dan saya juru kemerah Sip Kenempu Eh juru masak Gitu loh Nah empu Kecapean Mau tidur Beliau ngantuk Sudah jalan 3 jam Kita masuk Abis kita mancing Tadi Ternyata kena hujan Lagi kita tuh Badan beliau Masih basah Aja baju itu Semuanya Nah ini juga Bengisan masih celana Juga kering di badan Basah-basah juga Semua Saya juga masih kering Juga ternyata Nah jadi teman-teman Yang mau bergabung Dengan kami Silahkan hubungi Channel saya Alvin Rimba Atau Empu Gelol Di subscribe Ditonton Sampai habis Biar tahu Kelanjutan video kami ini Terima kasih Ini kan hasil Kita mancing Tadi Di air terjun Gunung Banteng Ini kita lagi Masak nasi Ini ikannya Ini kita bersama Panglima tembak Ada juga Empu Gelol Aku gelap ya Tidak kelihatan Nah itu Empu Gelol Itu si Panglima jentik Ones Tepar Tepar Kasian Sudah jam 12 malam ini Kecapean Waduh Ternyata ada Suara petir Dardur Di atas itu Nah ini Mendau Teman-teman Ada empat Ada empat Sama punya Empu Sama lima Nah itu Punya Empu Itu Luar biasa Itu Biar kelihatan Seperti itu Tapi Kalau urusan Merintis Nomor Tidak kalah Tidak kalah Sama kayu Parangnya Nah ini Mandau Teman-teman Bisa lihat Sendiri Tidak kalah Tidak malam ini Yang kecil Yang kecil Yang kecil Kecu bos Ini Masuk Ganjal Yang panjang Tidak malam ini Sudahlah Tidak malam ini Anu Tidak malam ini Ya benar Teman-teman Kita bikin kopi Nah ini Bang Iksan Ini memang Ini Full kopi Full kopi Non-stop Kita Karena Empu Glol Sama yang lainnya Tadi Mancing Nah ini Air minum Kita Yang kita beli Tadi Itu apinya Mungkin Agak mati Nah itu Perbekalan kita Nah ini Tenda kita Nah Teman-teman Bisa lihat Tenda kita Nah Kita ini Jauh di tengah hutan Teman-teman 105 Kilo ya Ya Nah ini Bang Iksan Tadi yang Bawa mobil juga Beliau juga Yang nyetir Jadi 105 Kilometer Baru sampai Kesini Dari-dari pagi Ya Dama Rinda Jadi bukan Main tadi ya Naik lumpur-lumpur Pikir dari Pagi kita Berangkat Sampai disini Kita sampai Jam 10 Malam Hujan-hujan lagi Masuk 3 kilometer Lagi kesini Aduh Tapi Ini Untuk Mendapatkan Kesenangan Dan kedamaian Teman-teman Jadi Suasana yang Begini Ini Yang paling Susah Kita dapatkan Dalam hidup Ini Orang kaya Belum tentu Dapat begini Betul Bang Iya Hidup ini Dinikmati Bang Isan Ya Karena kalau Sudah kita Tidak ada Sudah bisa Menikmati lagi Ya Karena di kota Sudah terlalu Bising Terlalu Bising Untuk Menghilangkan Kebisingan Kita Kita Di Hutan Ini Nikmati Camping Bagaimana Bang Isan Ya Jam 1 malam Bang Isan Ya Masih Belum bisa tidur Belum bisa tidur Belum balik-balik Juga Teman-teman Ini Ada juga Yang berburu Disana Teman-teman Kita lanjut lagi Sampai besok ya Ayo Kopinya Diseruput dulu Oh iya Kopi kita Nih Kopinya Bang Isan Kita minum kopi Santai Abisin rokok Baru tidur Ah Mantap Oke Sip